Pemirsa pada hari Raya Nyepi, selain perbankan dan aparat keamanan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat sebagian besar aktivitas di Bali terhenti, RSUD Buleleng tetap beroperasi 24 jam. Wadir pelayanan RSUD Buleleng, Putus Sudarsana mengatakan, pada hari Raya Nyepi, RSUD Buleleng akan tetap membuka pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan pada hari Raya yang datang setahun sekali itu, masih dilayani. Layanan RSUD yang disiagakan diantaranya, layanan operasi bedah, persalinan, instalasi gawat darurat, laboratorium dan palang merah Indonesia. Pelayanan ini didukung 4 dokter spesialis yang bertugas sejak 27 Maret malam hingga 29 Maret dengan dibantu sejumlah perawat. Kesiapan stok darah di RSUD Buleleng masih mencukupi. Dikatakan pelayanan pelopini tutup, kemudian pelayanan emergensi dialihkan ke UGD. Nanti di UGD itu dokter yang stand by mulai saat pengerupukan, jadi mulai tanggal 27 malam itu sampai tanggal operan jaganya, di tanggal 29 mereka stand by 4 orang dokter, kemudian perawat juga sudah dibagi di sana, termasuk juga seperti yang katakan tadi, untuk pelayanan emergensi, operasi, ibu perasalin, itu kita siap tetap. Jadi dokteran anestesi, perawat, siap semua. Sudara sana menambahkan pada hari raya nyepi 1939, seandainya pasien memenuhkan rujukan ke RSUD Buleleng akan dilayani dan didukung dengan surat jalan.